Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang kebijakan pembebasan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dari semula berlaku mulai tanggal 2 April sampai 31 Juli menjadi hingga tanggal 31 Agustus 2020. Kebijakan ini diambil guna meringankan beban masyarakat di tengah situasi sulit pandemi virus Corona COVID-19. Selain itu diharapkan dapat menggairahkan wajib pajak memenuhi kewajibannya. Keputusan tersebut sejalan dengan referensi dari pemerintah pusat yang memberikan berpanjangan pemberian insentif pajak sampai Desember 2020 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 86 Tahun 2020 tentang insentif pajak bagi wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Selain memperpanjang pembebasan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memberikan stimulan berupa diskon pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu sebesar 15 persen dari biaya pokok pajak untuk kendaraan bermotor roda 2 dan 3 sedangkan untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih mendapat diskon sebesar 5 persen dari biaya pokok pajak. Bipas cedah kebijakan penul terkait dengan insentif pajak diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020. Kenapa ini diperpanjang? Ya karena dengan berbagai pertimbangan yang pertama. Ternyata selama pelaksanaan daripada kebijakan ini animus masyarakat sangat besar. Masyarakat memanfaatkan kebijakan ini. Yang kedua, dalam kondisi COVID-19 pun masyarakat antusiasnya luar biasa. Sehingga diharapkan dari kebijakan ini setidaknya akan dapat membantu pemerintah Provinsi di dalam penyediaan atau di dalam rangka keberhasilan pembayaran PAD khususnya dari sektor PKB dan BKB. Kebijakan diskon pembayaran pajak tersebut berlaku untuk kendaraan bermotor plat dasar hitam yang dimiliki perorangan atau badan, serta kendaraan bermotor plat kuning yang dimiliki perorangan atau badan. Kebijakan ini tidak berlaku untuk kendaraan plat merah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Fiki Arfani, Kantor Berita Antara, mewartakan.